Sebagai atlet bulu tangkis, tentunya menempati peringkat pertama dunia adalah impian dari semuanya. Tahukah kamu, sektor tunggal putra pada bulu tangkis menjadi persaingan yang sengit untuk berebut gelar Raja Bulu Tangkis ini? Mereka yang sukses pernah menduduki peringkat satu dunia, bukanlah atlet sembarangan, melainkan atlet yang mampu mendominasi pada setiap pertandingan. Ada beberapa pemain yang sukses mencapai puncak dari impian mereka, bahkan ada juga yang paling terlama selama mereka masih berkarir di bulu tangkis. Berikut adalah jajaran para pembulu tangkis tunggal putra yang pernah menduduki ranking satu dunia yang terlama. 1. Kento Momota Kento Momota adalah pembulu tangkis tunggal putra wakil Jepang. Hingga saat ini, Kento Momota masih menempati peringkat pertama, hasil dari usahanya selama ini memenangkan pertandingan. Kento Momota pun pernah mencatatkan rekor namanya di buku rekor dunia, usai tampil gemilang di sepanjang 2019. Kento Momota sudah satu tahun lebih, atau sekitar kurang lebih 94 minggu. 2. Chen Long Chen Long merupakan pembulu tangkis tunggal putra wakil China. Dia pernah menempati ranking satu dunia, atas hasil dari jerih payahnya, selama mengikuti beberapa turnamen. Chen Long saat itu mengawali kariernya di bulu tangkis, dengan mengikuti kejuaraan Asia dan dunia dalam level junior. Chen Long berhasil menempati posisi peringkat satu terlama, selama 84 minggu, saat masih berjaya. 3. Paul Eric Hoyer Paul Eric Hoyer adalah mantan pebulu tangkis tunggal putra wakil Denmark. Dia juga saat ini merupakan Presiden Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF. Paul Eric Hoyer pernah memenangkan beberapa gelar tunggal putra bergensi, di ajang internasional pada tahun 1990-an, dan masuk peringkat atas di antara pemain bulu tangkis Denmark. Paul Eric Hoyer pernah berada di peringkat satu dunia terlama, yaitu sekitar 96 minggu. 4. Ardi Bernadus Wiranata Siapa yang tak kenal Ardi Bernadus Wiranata, mantan pemain bulu tangkis tunggal putra wakil Indonesia era 1990-an ini, ternyata masuk dalam daftar peringkat pertama dunia terlama. Ardi Bernadus Wiranata, pernah meraih juara Indonesia terbuka sebanyak enam kali, dan peraih medali perak pada Olimpiade Barcelona 1992. Ardi Bernadus Wiranata, pernah menduduki peringkat satu dunia, selama 153 minggu. 5. Peter Goet Peter Goet merupakan mantan pebulu tangkis wakil Denmark. Namanya mulai melejit pada tahun 1999, saat berhasil memenangkan All England Open Battington Championships dan meraih empat gelar juara di European Championship. Pada tahun 1998, Peter Gade juga pernah menduduki puncak ranking tertinggi yang dia jabat hingga tahun 2001. Peter Gade pernah menduduki peringkat pertama dunia, selama 159 minggu. 6. Lin Dan Lin Dan merupakan mantan pebulu tangkis tunggal putra, wakil China. Pemain legendaris China ini, merupakan pemain terkuat pada masanya. Dia juga dinobatkan sebagai pemain bulu tangkis terbaik sepanjang masa yang pernah ada, lantaran sering memenangkan seluruh kejuaraan bulu tangkis dunia seperti Olympic Games, World Championships, World Cup, Thomas Cup, Sudirman Cup, All England Open, Asian Games, dan Asia Championships. Namun dia pernah berada di peringkat kedua setelah Lee Chong Wei sebagai pemain terbaik di dunia versi BWF. Lin Dan pernah menempati posisi peringkat pertama dunia, selama 211 minggu. 7. Lee Chong Wei Lee Chong Wei merupakan mantan pemain bulu tangkis tunggal putra, wakil Malaysia. Dia tercatat pernah menempati posisi peringkat satu dunia yang cukup lama dari sebelumnya. Pemain profesional asal Malaysia ini, pernah mendapatkan medali perak di Olimpiade Beijing 2008, dan membawa namanya dengan diberi gelar datuk, lantaran dianggap sebagai pahlawan nasional Malaysia, yang saat itu belum pernah mendapatkan medali lagi sejak Olimpiade 2006. Lee Chong Wei merupakan pemain terlama yang menempati peringkat satu dunia, selama 348 minggu.